selamat jumpa dalam program renungan hari ini damai sejahtera buat kita sekalian renungan firman hari ini satu raja raja pasal 12 menceritakan pembunuhan seseorang karena kebun kebetulan hari ini saya sedang berada di dekat sebuah kebun mengingatkan kita kepada kisah dalam Alkitab yaitu kisah Nabot Nabot punya sebuah kebun di samping istana raja Israel yaitu raja Ahab ketika raja Israel melihat kebun anggurnya Nabot di samping istananya raja Ahab ingin membelinya untuk menjadi kebun sayur raja Ahab ingin berkebun sayur di tempat itu kemudian raja Ahab pergi menemui Nabot dan berkata saya mau membeli kebun anggurnya berapapun harganya saya mau beli kalau tidak tukar guling pun tidak apa-apa yang penting saya ingin kebun itu untuk menanam kayu tetapi Nabot berkata wah maaf Tuhan tidak bisa karena itu adalah tanah warisan kami jadi saya tidak bisa menjual mendengar jawaban Nabot raja Ahab dia pulang ke rumahnya dengan jengkel dengan kecewa kemudian dia marah dan sampai di rumah dia jengkel dan dia tidak mau makan berhari-hari dia merengut dan dia tertelungkup di tempat tidurnya karena dia sangat jengkel sama Nabot kemudian istri Ahab yang bernama Isabel dia melihat suaminya yang bernama Ahab dan dia bertanya kenapa seperti itu ada apa kenapa mukanya muram lalu Raja Ahab berkata kebun Nabot dia tidak mau menjualnya kepada saya berapapun harganya dia tidak mau dia tetap tidak mau kemudian Isabel istri Ahab dia berkata oke kalau begitu caranya saya yang turun tangan kemudian dia menghubungi para tua-tua Israel dan dia merencanakan untuk membunuh Nabot hari itu juga kemudian dengan rencana pembunuhan yang matang dan Nabot ketangkap sama anak buahnya Isabel dan Nabot dihukum dilemkari dirajam sampai mati ketika Nabot mati kemudian Raja Ahab dia senang sekali dan dan dia mengambil alih kebun anggur itu saudara firman Tuhan berkata ini kejahatan yang luar biasa di mata Tuhan ketika Nabot memiliki semuanya kemudian datanglah Nabi Tuhan yang bernama Elisa dan berkata Hey Raja Israel Raja Ahab Nabot darahnya sudah tertumpah dan darahnya dijilat sama anjing Tuhan berkata kepadaku suatu saat kamu pun darahmu akan tertumpah di tempat itu juga dan darahmu akan dijilati oleh anjing bahkan keluargamu dan seisi keluargamu akan mati semuanya dihukum Tuhan dengan tragis saudara yang dikasih Tuhan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Elisa semua digenapi oleh Tuhan beberapa waktu kemudian saudara yang menarik saudara dari firman Tuhan ini dosa selalu mendatangkan hukuman hati-hati dengan dosa dosa selalu mendatangkan maut Ahab dia punya kedudukan dia punya kekuasaan dia memanfaatkan kekuasaannya seolah-olah tidak ada Tuhan di dunia ini dia mengambil alih dengan caranya sendiri tetapi Tuhan tidak pernah tertidur dia adil dan dia Tuhan yang mengasihi saudara apa yang dikasih oleh Tuhan tidak semua keinginan kita harus dituruti keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan tidak harus dituruti saudara ada banyak keinginan banyak orang di dunia ini demi untuk mencapai keinginannya dia melakukan berbagai cara demi untuk mencapainya tapi saudara yang dikasih Tuhan kalau Tuhan tidak memberikan apa yang kita ingini bukan berarti Tuhan tidak sayang bukan berarti Tuhan tidak peduli kepada kita itu artinya Tuhan punya rencana yang indah dibalik semuanya mungkin ada hal-hal yang lain yang lebih indah dari semua apa yang kita ingini saudara yang dikasih Tuhan kalau kita dekat dengan Tuhan mestinya kita tahu apa keinginan Tuhan semakin kita intim dengan Tuhan keinginan kita dengan Tuhan menjadi satu saudara putuskanlah hari ini untuk hidup menyenangkan hati Tuhan Tuhan memberkati kita Haleluya Amin